Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, innalhamdalillah, summa solatu ala rasulillah wa ba'du Salam sejahtera buat kita semuanya Salam Bineka Tunggal Ika, Salam Pancasila Salam Agama Cinta Merdeka Sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan doa ikhtidah Semoga acara yang kita laksanakan ini meskipun dekat di mata tapi jauh di tempat Tapi kita semuanya yakin yang ada di sini dekat di hati Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan buat kita semuanya Buat bangsa dan negara kita menjadi negeri yang adem, ayem, tentrem Gemah ripalo jinawi, murah sandang, murah pangan, mula papan Mari yang hadir di sini, yang selain daripada agama Islam Silakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing Yang beragama Islam, mari berdoa bersama Gus Ilaha dunia, wabiniyatin saliha Bilidu'illah, wabi'awnillah, wabi'idnillah Wabi'ijai, wabi'ishafati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi, wajwajihi, wadhuryatihi, wadhuryatihi, wahlilbayti, ttayyibin, ttahirin Bi'an Allah yu'la darajatin fil jannah Wa yangfa'una bi asrarihim, wa karamatihim, wa ulumihim, wa nafakhotihim Fi ddini wa ddunya qabla al-akhirat Wa alaniatin, bi'an Allah yunawiru kulubana Mal huda, wa tukaa, wal afafa, wal muuti ala dini l-Islam Bila mihnatin, wala imtihanin Bi'jahi sayyidi walidi adnan, sayu'un lillahi lahumul fatihah Audhu billahi nashayyotan wajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin, al-Rahmanirrahim, imaliki wa middin Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim, waladhalin, amin Terima kasih, mudah-mudahan Dengan pembacaan Umar Furqan al-Fatihah Acara ini mendapat ridha Allah Ta'ala Sehingga dapat memberikan kemanfaatan buat kita semuanya Utamanya di bulan suci Ramadan ini Alhamdulillah Para hadirin, para rawus sekalian Meskipun melalui virtual zoom Yang kami cinta, sayangi dan kami banggakan Terlebih-lebih kepada narasumber kita Yang hadir di hadapan kita semuanya Yaitu ahi villa Ahil Karim, Ibnul Karim Ustaz Abdul Jamil Wahab Beliau ini adalah Salah satu Peneliti senior di Kementerian Agama Republik Indonesia Mudah-mudahan Saat ini beliau Sudah mengajukan Untuk ke BRIN ya Dan masuk tiga besar Mari semuanya kita doakan Mudah-mudahan Ustaz Abdul Jamil Wahab ya Bisa naik pangkat di BRIN sana Amin Allahumma amin Ustaz Abdul Jamil Wahab Akan menyampaikan Yaitu Subtemannya Tentang Terorisme dan Radikalisme Memutarbalikan ajaran agama Dan Narasumber yang kedua Yaitu Yang saat ini Lagi ngetrend di TV Di mana-mana Alhamdulillah Barakallah Akhifillah Ya Ustaz Ken Setiawan Ex Radikalis NII Pendiri NII Krisis Setter Mudah-mudahan Terus berkah Untuk menobatkan ya Para Radikalis-radikalis ini Kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi Indonesia Beliau Akan menyampaikan Subtema Sekilas Mengenal NII Ya Karena beliau Berpuluh-puluh tahun Ada di NII Masa mudanya dulu Dan sejauh mana sih Bahayanya NII ini Bagi NKNI Atau bagi kebangsaan Dan bernegara ini Dan mengapa Anggota NII Di Sumba dan Tangerang Dalam beberapa hari yang lalu Ditangkap oleh Densus 88 Abang kita Ustaz kita Ken Setiawan Dan acara ini Akan dimoderatori Oleh Ahi Villah Yaitu Saudara Syed Pudin Jamil Ya Narasumbernya Abdul Jamil Wahad Sama-sama Jamil Hari ini ada Jamil Ada jempolan dua Ya Moderatornya Jamil Narasumbernya Jamil Kudlukum Ajmal Amin Allahumma Amin Ada pun Pendukung acara Pada acara ini Yaitu Teman seperjuangan Anggos Abangda Monisa Esos Wakil Ketua Umum DPN Seknas Jokowi Yang saat ini Belum hadir Mungkin Karena masih ada Kesibutkan Nanti bisa Di saat beliau Hadir Untuk memberikan Sambutan Di dalam acara ini Webinar Agama Cinta Pada edisi Ke 67 Ini Dan Berbarengan Dengan Ngabupurik Virtual Kedua Sengaja Kami ambil Tema Yaitu Agama Mengajarkan Kedamaian Radikalisme Dan terorisme Memutar Balikannya Ghost Mulai Kecil Kelas 4 Naik kelas 5 SD Sama Abang Dipesantrenkan 6 tahun Ada di Gontor Di Tebu Irang Alia Satu tahun Ditambak beras Setengah tahun Ambil Sanawiyah Memperdalam Al-Quran Di Romo Yai Adlan Ali Di Cukir Memperdalam Kitab Kuning Di sebelah Di Yai Anwar Dan Ghost Masuk di Torikot Mulai Mahasiswa Di Usuluddin Di Universitas Darul Ulum Jombang Ya Dari keluarga Keluarganya Almarhum Yai Musta'il Romli Waktu itu Masih ada Yai Rifai Romli Yai Daman Huri Romli Dan juga Yai-Yai yang lainnya Ghost Sampaikan Semacam ini Kurang lebih Sekitar 17 tahun Ghost Ini Belajar Di berbagai Pesantren Sekitar 7 pesantren Ada Pondok pesantren Yang sangat Apa Sangat Bersejarah Ya Dan sangat Tua Yaitu Di Sidogiri Karena sudah Umur Dan Ghost Sudah menikah Sehingga Tidak bisa Mondok lagi Maka Putri Ghost Ghost letakkan Di Sidogiri Dan juga Di Madura Demikian Pengen Melah berkah Karena sudah Terbatas Umur Maka Putri Ghost Yang satunya Ghost Ghost taruh Di Pondok Perenduan Ya Di Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura Untuk Ngelap Berkah Ilmunya Yayai Di Madura Semuanya Ini Ghost Ceritakan 17 tahun Lebih Ghost Di Pondok Pesantren Belajar Agama Mulai Dari Ibtidak Ia Sampai Alia Sampai Dijamiat Ghost Tidak Temukan Bahwa Islam Itu Mengajarkan Tentang Kekerasan Banyak Sekali Kita Dapatkan Di dalam Hadis Ya Karena ini Di virtual Bukan di pengajian Khusus Islam Yang sifatnya Kebangsaan Ghost Tidak perlu Sampaikan Hadisnya Panjang Panjang Yang Yang mana Intinya Bahwasannya Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Satu Men Ada Dimian Menyakiti Orang Di luar Islam Dalam Keadaan Tidak Perang Itu Namanya Dimmi Apabila Ada yang Menyakiti Di Indonesia Ada enam Agama Yang resmi Islam Agama Kita Orang Yang Menyakiti Kristen Hindu Buddha Konghucu Sama Katolik Selama Tidak Dalam Keadaan Perang Indonesia Adalah Dalam Keadaan Damai Atau Darussalam Kata Rasulullah Yang Berucap Bukan Ghusoleh Bukan Kiai A Bukan Kiai B Tetapi Rasulullah Fakot Ada Fakot Mengkot Teman Teman Adani Menyakiti Diriku Kata Rasulullah Nanti Kelak Kata Rasulullah Akan Berhadapan Denganku Di Akhirat Kelak Amboy Betapa Indahnya Betapa Damainya Islam Mengajarkan Kepada Kita Tentang Nilai Nilai Toleransi Di Dalam Hadis Lain Juga Disebut Barang Siapa Membunuh Orang Tanpa Sebab Satu Nyawa Maka Dia Telah Membunuh Seluruh Umat Manusia Kata Rasulullah Hadis Soheh Barang Siapa Membunuh Orang Tanpa Sebab Tanpa Kesalahan Bukan Karena Dihukum Mati Melalui Proses Hukum Oleh Pengadilan Maka Sesungguhnya Kata Rasulullah Dia Dia Telah Membunuh Umat Manusia Semuka Bumi Ini Dosanya Nah Sekarang Kita Lihat Ada Orang Yang Sok Menjadi Mujahid Padahal Aslinya Itu Mujahid Sok Mati Sahid Tapi Sebenarnya Itu Mati Sangit Melakukan Membunuh Diri Membunuh Gereja Membunuh Tempat Umum Membunuh Kedutaan Tanpa Alasan Sebab Yang Jelas Padahal Satpamnya Itu Orang Islam Ataupun Bukan Orang Islam Tidak Boleh Di Dalam Islam Ini Menyakiti Siapapun Mereka Telah Menyakiti Dirinya Melakukan Membunuh Diri Dengan Alasan Jihad Padahal Jahat Berharap Mati Sahid Padahal Itu Mati Sangit Gosong Semuanya Mereka Lakukan Ini Dengan Bahasa Agama Dengan Tafsir Agama Wallahi Yatahakam Bihadap Demi Allah Allah Akan Menghukum Orang Yang Memiliki Pemikiran Semacam Ini Gos 17 tahun Mondok Mulai Di Pondok Modern Gontor Sampai Pondok Pondok Tradisional Di Tujuh Pesantan Lebih Gos Tidak Temukan Ajaran Yang Sangat Sesat Donlon Wa Agonlu Sudah Sesat Menyesatkan Semacam Ini Dan Ajaran Semacam Ini Kita Teringat Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kitab Kuning Apa Sajah Sudah Berani Jadi Youtuber Nawaitunya Bukan Lillah Tetapi Pansos Tetapi Menjadi Youtuber Mencari Sayon Selain Allah Apabila Itu Halal Halal Saja Selama Dibarengi Ilmu Yang Mumpuni Saat Ini Tidak Yang Penting Para Pencerama Berani Hantam Pemerintah Yang Sah Pak Jokowi Dibilang KPR Pak Jokowi Dibilang PKI Sudah Banyak Pengikutnya Apabila Kita Ngaji Tentang Kedamaian Tentang Cinta Kasih Tentang Islam Rahmatan Alamin Tentang Moderasi Beragama Sedikit Sekali Yang Mengikutinya Sedikit Sekali Yang Ngeleg Jika Sekiranya Kita Jadi Provokator Hantam Sana Hantam Sini Banyak Sekali Pengikutnya Banyak Sekali Yang Ngeleg Kita Sendiri Menjadi Bingung Kena Ada Apa Dengan Bangsa Ini Kena Apa Bangsa Ini Kok Masalah Tentang Kedamaian Tentang Cinta Kasih Tentang Rahmatan Tentang Kerukunan Jarang Sekali Yang Mengikutinya Tetapi Kalau Ujaran Kebencian Saling Serang Sana Dan Sini Ribuan Bahkan Mendekati Jutaan Yang Mengikutinya Contoh Soal Kita Melihat Bagaimana Seorang Mu'alab Yahya Waloni Menghantam Agama Sebelumnya Ribuan Bahkan Ratusan Ribu Bahkan Jutaan Yang Mengikutinya Begitu Juga NKC Yang Saat Ini Ditahan Menjelek Jelekkan Luar Biasa Agama Sebelumnya Itu Agama Islam Ribuan Bahkan Ratusan Ribu Bahkan Jutaan Yang Mengikutinya Bahkan Sudah Tahu Salah Semacam Itu Masih Ada Yang Membelah Hanya Yahya Waloni Meskipun Dia Telah Masuk Islam Apabila Dia Melakukan Suatu Bentuk Penistaan Ataupun Menghujat Daripada Agama Orang Lain Karena Itu Tidak Dibenarkan Oleh Islam Maka Sama Sekaligak Kita Dukung Ada Salipudin Ibrahim Orang Yang Murtad Tiada Hari Di Dalam Youtube Menghina Islam Mencaci Maki Islam Ini Menjadikan Umat Islam Marah Nantinya Karena Tidak Semuanya Umat Islam Di Indonesia Ini Sumbu Panjang Banyak Yang Sumbu Pendek Ada Juga Paul Jang Ada Juga Dari Kelompok Umat Islam Wem Ceramah Itu Kan Mengajak Bukan Mengejek Isinya Nggak Ada Lain Mengejek Agama Lain Ini Dari Pesantan Atau Tidak Ini Ngaji Quran Dengan Tafsirnya Atau Tidak Gus Kok Jadi Bingung Padahal Cukup Jelas Dalam Al-Quran Kita Dilarang Untuk Menghina Apalagi Mencaci Maki Tuhan Daripada Agama Sesembahan Orang Lain Apabila Itu Kita Lakukan Orang Tersebut Akan Mencaci Tuhan Kita Yang Mana Mereka Tidak Mengetahui Akan Hakikat Tuhan Kita Saat Ini Cukup Marah Konten Konten Tentang Kebencian Ditambah Lagi Dalam Tema Kita Yaitu Konten Tentang Radikalisme Dikatakan Dikatakan Pancasila Ini Togut Apanya Yang Togut Dianggap Yang Paling Benar Adalah Hilafah Dianggap Tidak Ada Keberkahan Kalau Indonesia Tidak Jadi Hilafah Dan Mereka Menghalalkan Segala Cara Sebelum Negara Indonesia Ini Menjadi Negara Islam Atau Negara Hilafah Nah Ini Ngajinya Dimana Gau Selama 17 Tahun Lebih Dari Tujuh Pesantan Mondok Tidak Menemukan Satu Ayat Yang Nashi Yang Kod'i Mewajibkan Kita Untuk Melakukan Bentuk Hilafah Di Dalam Bernegara Hilafah Itu Adalah Bagian Daripada Ikhtiar Umat Islam Ya Ikhtiar Dari Kelompok Umat Islam Namanya Ikhtiar Boleh Dilakukan Boleh Tidak Karena Rasulullah Tidak Pernah Baik Itu Al-Quran Maupun Dihadis Dengan Nasyang Kod'i Mewajibkan Kita Untuk Bernegara Ini Dengan Bentuk Hilafah Yang Diajarkan Orang Rasulullah Kepada Kita Yaitu Membangun Masyarakat Madani Masyarakat Madani Ini Berbagai Macam Suku Berbagai Macam Agama Di Samping Islam Sendiri Ada Yahudi Ada Nasrani Ada Majusi Ada Sabiin Dan Juga Agama Agama Di Zaman Arab Saat Itu Hilafah Adalah Bagian Ikhtiar Umat Islam Bukan Bukan Kewajiban Ikhtiar Umat Islam Itu Ada Berbentuk Republik Ada Berbentuk Kerajaan Seperti Saudi Ada Berbentuk Presidensil Ada Yang Berbentuk Parlementer Semuanya Ini Adalah Bagian Ikhtiar Dimana Diikat Di dalam Misa Kongolido Perjanjian Yang Kuat Kita Orang Indonesia Seperti Gos Ini Baru Berumur 52 Atau 53 Sementara Kemerdekaan Ini 77 Tahun 76 Atau 77 Berarti Kita Sudah Dalam Keadaan Merdeka Siapa Yang Memerdekakan Bangsa Ini Yaitu Leluhur Kita Semuanya Leluhur Kita Banyak Ulamaknya And all Lahir Sebelum Kemerdekaan Tahun 1926 Dan Muhammadiyah Justru Lahir Sebelumnya Lagi Sekitar Tahun 1912 Disitu Juga Ada Al-Wasliyah Ada Nahdlatul Waton Ada Ormas Ormas Islam Yang Lainya Dan Juga Ada Agama Agama Lain Baik Itu Agama Kristen Agama Hindu Agama Buddha Agama Konghucu Agama Tao Dan Juga Agama Daripada Kebaktinan Atau Kepercayaan Yang Ada Di Indonesia Ini Ulama-ulama Kita Menyadari Dengan Pikiran Yang Waras Dengan Hati Yang Jernih Dengan Penuh Hikmah Bersepakat Misa Kongolido Mengikat Satu Ikatan Yang Kuat Tidak Hendak Mendirikan Negara Agama Tidak Hendak Mendirikan Negara Khilafah Tidak Hendak Mendirikan Negara Komunis Tidak Hendak Mendirikan Negara Kapitalis Tetapi Mengambil Saripati Daripada Negara Negara Yang Ada Sebelumnya Dari Negara Kapitalis Diambil Saripatinya Dari Negara Komunis Diambil Saripatinya Dari Negara Agama Diambil Saripatinya Terlah Hila Dihimpun Menjadi Pancasila Pancasila Ini Adalah Hasil Kesepakatan Pendiri Bangsa Ini Apabila Ada Orang Apalagi Itu Organisasi Dan Keberadaannya Ada Setelah Kemerdekaan Atau Saat Reformasi Mereka Menggunakan Bendera Ataupun Topeng Agama Bendera Yang Dipakai Untuk Mengambil Hati Umat Islam Dengan Bendera La Ilaha Illallah Tetapi Tetapi Itu Untuk Kekuasaan Bukan Untuk Lillah Mereka Menggunakan Topeng Agama Mau Mengubah Bangsa Ini Banyak Bertanya Kepada Agus Bagaimana Hukumnya Agus Dosa Agus Bila Loh Kok Bisa Dosa Agus Sebab Menyalahi Kesepakatan Kalau Pendiri Bangsa Ini Pewaris Bangsa Ini Telah Bersepakat Tidak Mendirikan Negara Agama Tidak Mendirikan Negara Komunis Apabila Ada Orang Yang Mau Mendirikan Indonesia Ini Sebagai Negara Agama Maka Dia Orang Yang Dolem Terhadap Leluhur Bangsa Kita Apabila Ada Yang Mau Mengubah Indonesia Ini Dengan Negara Komunis Maka Itu Orang Yang Dolem Terhadap Fonding Fadal Kita Begitu Juga Mau Mengubah Dengan Negara Kapitalis Atau Liberalis Pewaris Kita Ini Hanya Pewaris Mewarisi Dari Leluhur Kita Bagaimana Kita Sebagai Pewaris Ini Bisa Menjaga Warisan Ini Dengan Baik Bisa Merawatnya Yang Diwariskan Kepada Kita Yaitu PBNO Pancasila Pnya Bnya B Nekatunggal Ika Ya PBN Nnya NKRI U Nya Undang Undang Dasar 45 Undang Undang Dasar 45 Banyak Di Amandemen Sehingga Indonesia Bisa Dikatakan Tidak Atara Api Dan Panggangnya Ini Sangat Jauh Sehingga Tidak Mencapai Apa yang Diharapkan Oleh Founding Father Kita Yang Ada Di Dalam Pancasila Yaitu Nilai-nilai Ketuhanan Nilai-nilai Kemanusiaan Nilai-nilai Persatuan Nilai-nilai Permusyawaratan Dan nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Mari Kita semuanya Sudah terlahir Dalam keadaan Merdeka Semacam ini Ayo Kita jaga Bersama Rumah besar Kita Indonesia Ini Siapapun Yang mau Mengubahnya Yang mau Memporadakannya Baik itu Berbaju Agama Bertopeng Agama Satu Kata Lawan Karena Mereka Telah Berkhianat Kepada Pendiri Bangsa Ini Malam Yaskurindas Lam Yaskurillah Barang Siapa Yang tidak Bisa Bersyukur Kepada Manusia Maka Dia tidak Akan Bisa Bersyukur Kepada Allah Kita Lahim Sudah Merdeka Abah Nyagos Dulu Lahim Sebelum Merdeka Kakaknya Atau Paman Gus Ini Dua Hilang Tidak Ketemu Diambil Satu Musa Oleh Jepang Abah Nyari Jual Sawanya Sangat Besar Laku 10.000 Di Saat Apa Pindah Hidyah Dari Surabaya Dari Madura Ke Surabaya Jemena Orang Matel Kokopur Kota Abah Jamannya Orang Meninggal Tidak Terkubur Karena Banyaknya Pembantian Di Saat Jaman Jepang Itu Dua Paman Gus Ini Tidak Berjuang Untuk Kemerdekaan Tidak Tau Sampai Sekarang Dimana Kumpulannya Ya Karena Orang Dulu Ini Anaknya Banyak Keluarganya Abah Ini 14 Tinggal 12 Yang Ketemu Obe Obe Itu Bibik Kalau Bahasa Indonesia Ketemu Diambil Juga Ketemu Di Surabaya Kita Inilah Sudah Dalam Keadaan Merdeka Anda Bikin Ormas Baru Kemarin Sudah Mau Mengubah Bangsa Dan Negara Ini Agama Yang Kalian Gunakan Sehingga Kalian Menggunakan Berbagai Cara Al Islam Mahjubun Bil Muslimin Akhirnya Agama Islam Ini Hancur Jelek Karena U Nah Islam Sendiri Yang Menggunakan Kekuasaan Dengan Topeng Agama Sehingga Kalian Menghalalkan Segala Cara Mari Sama-sama Kita Ikuti Ulasan Dari Inara Sumber Kita Gus Lihat Tadi Pak Monisa Dari Pendukung Acara Sudah Hadir Gus Cukupkan Sekian Mari Kita Ikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Ustadz Abdul Jamil Wahab Dan Juga Ken Setiawan Mudah-mudahan Apa Yang Gu Sampaikan Dan Juga Para Narasumber Ini Bisa Memberikan Manfaat Kita Semuanya Bisa Dapat Memberikan Pencerahan Sebarkan Seluas-luasnya Video Hasil Webinar Ini Agar Generasi Muda Kita Tidak Gampang Terkecoh Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Bertopengkan Agama Padahal Hakikatnya Itu Adalah Mencari Kekuasaan Dengan Menjual Belikan Agama Allah Salam Damai Agama Cinta Mereka Pemikiran Pisir jar Kekuasaan Manfaat